Masih bersama saya, Raida Pulpi di Kompas Jateng, Pak Giri Saudara. Pemerintah Kota Solo, Jawa Tengah mendapatkan bantuan oksigen konsentrator dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Alat ini akan membantu rumah sakit terkait kebutuhan oksigen bagi pasien. Oksigen konsentrator ini tiba di kantor Dinas Kesehatan Kota Solo, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Oksigen konsentrator adalah alat yang bisa mengubah kondisi kandungan oksigen dari udara bebas. Sementara kandungan oksigen udara bebas biasanya hanya 21 persen. Dan oksigen konsentrator ini akan mengubahnya menjadi oksigen dengan konsentrasi 90 hingga 95 persen. Dalam arti kata, alat ini mampu mengubah udara bebas menjadi oksigen yang lebih murni dan akan sangat membantu di saat krisis oksigen medis seperti yang terjadi saat ini. Dinas Kesehatan akan membagi 150 alat ini ke 15 rumah sakit rujukan COVID-19. Alat ini juga akan digunakan di lokasi isolasi terpusat. Mengingat pentingnya peran oksigen konsentrator ini, Dinas Kesehatan akan memprioritaskan rumah sakit rujukan lini 1 dan 2. Kepada rumah sakit, rumah sakit yang saat ini bermasalah dengan oksigen. Ada berapa sih yang di... Ada 15 rumah sakit. Rumah sakit yang saya terima ada 150. Jadi masing-masing nanti 10? Nah, aku pembagiannya enggak gitu. Tapi ada probasi. Diharapkan dengan adanya alat ini kebutuhan oksigen di rumah sakit bisa terbantu, apalagi kota Solo juga menerima bantuan tabung dan oksigen seberat 14 ton hingga 2 tahap. Namun tetap saja kebutuhan oksigen di Solo mencapai 50 ton per hari.